Pada tanggal 22 September, tahun lalu, sebuah syarikat pembuat pesawat berpangkalan di New York, Amerika Syarikat telah secara resmi menawarkan pesawat mereka, Stiletto, untuk dipertimbangkan oleh Kementerian Pertahanan bagi program perolehan 18 buah pesawat Fighter Lead Intrainer, Light Combat Aircraft, FLITLCA, Tentara Udara di Raja Malaysia, TUDM. Syarikat tersebut, Staffati Aerospace LTD telah menawarkan pesawat latihan generasi kelima dibangunkan mereka, SM-31T Stiletto, sebagai calon pesawat FLITLCA, TUDM. Menurut laman web blog Before Flight, cadangan daripada syarikat terbabit telah diserahkan kepada pegawai perolehan program FLIT Kementerian Pertahanan serta seseorang yang didakwa sebagai timbalan atas pertahanan Kedutaan Malaysia. Cadangan syarikat Staffati Aerospace itu termasuklah 18 buah pesawat SM-31T Stiletto dan penyelesaian latihan yang menyeluruh termasuk Ground Based Training Systems, GBTS, alat ganti, ground support serta sokongan logistik. Syarikat itu sebagaimana dipetik oleh laman web Aeroangkasa dan pertahanan itu telah mencadangkan agar pesawat SM-31T Stiletto itu mula diserahkan kepada Malaysia pada 2025 dengan pengiriman ke semua 18 buah pesawat itu selesai sebelum berakhirnya tahun 2026, sekiranya cadangan itu diterima kerajaan Malaysia. Pesawat SM-31T Stiletto itu masih lagi berada di fase pembangunan oleh syarikat Staffati Aerospace untuk memenuhi keperluan masa depan Tentara Udara Amerika Syarikat, NATO, dan angkatan-angkatan tentara negara sahabat. Pesawat satu enjin itu dengan ciri-ciri yang sulit dideteksi oleh radar, pesawat SM-31T Stiletto itu dibangunkan sebagai pesawat latihan supersonik dan pesawat pejuang ringan satu tempat duduk dengan internal way upon base. SM-31T Stiletto ini menggunakan enjin Honeywell, ITEC F-125X atau F-125XX dengan after-burning turbofan dan kawalan penerbangan power by war, PBW, kerusi injal MK-18 manakala pembuatan pesawat itu pula menggunakan aluminium lithium honeycomb sandwich. Pesawat juga akan dilengkapi dengan cockpit glass touchscreen keseluruhannya. Memiliki ciri-ciri halimun, pesawat SM-31T Stiletto dilengkapi dengan kemampuan menyimpan senjata bom dalam badan pesawat, internal base, serta 2D transvectoring. Mengenai harganya pula, pesawat buatan syarikat berpangkalan di Amerika Serikat itu ditawarkan dengan harga 18 juta dolar sebuah dengan pengiriman pesawat bermula pada tahun 2024 hingga tahun 2026, itupun sekiranya Malaysia memilih pesawat itu sebagai pesawat FLITLCA. Menurut laporan laman web itu lagi, cadangan daripada staffat di Aerospace itu turut termasuk tawaran kemudahan pembinaan pesawat di Subang Aerotech Park atau di KLIA Aeropolis. Cadangan kemudahan pembinaan pesawat seluas di antara 500,000 hingga 1,000. 000 kaki persegi bakal mewujudkan kira-kira 5,000 peluang pekerjaan dalam pembinaan pesawat di Malaysia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.